Halo Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas mengenai cara lapor SPT Tahunan Badan untuk perusahaan yang dalam setahun melakukan kegiatan konstruksi, jasa konstruksi dan pengadaan sekaligus. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami, tips pacar media. Jadi sekali lagi ini adalah tutorial SPT untuk perusahaan jasa konstruksi dan pengadaan sekaligus dalam setahun. Selain itu, ini juga bisa digunakan untuk perusahaan yang objek penghasilnya dikenakan PPH final dan tidak final sekaligus. Seperti apa? Ayo kita simak. Baik, pembaca tipspajak.com dan pemirsa tipspajak media yang budiman. Ini adalah video mengenai cara lapor SPT Tahunan untuk jasa konstruksi dan pengadaan sekaligus. Kenapa? Ini khusus kami tampilkan. Jadi di dunia ini ternyata banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang menurut perpajakan itu dikenakan PPH final, ada yang dikenakan PPH final dan juga ada yang dikenakan PPH non-final. Lagi, untuk perusahaan yang dalam setahun itu omsetnya dikenakan PPH final dan tidak final. Dan contoh paling banyak adalah untuk perusahaan jasa konstruksi ini. Apa saja yang kita bahas? Yang kita bahas adalah yang pertama adalah cara menyusun laporan keuangannya. Yang pertama adalah cara menyusun laporan keuangannya. Tentunya untuk kepentingan SPT Tahunan ya. Harus mengakomodir SPT Tahunannya. Dan yang kedua adalah cara mengisi SPT-nya. Jadi nanti dimasukkan poin-poin mana dimasukkan ke pos apa. Dan terakhir tentunya untuk submit SPT-nya. Baik, kita menuju ke yang pertama. Nah, jadi untuk tutorial ini jika Anda yang lebih suka untuk membaca, kurang terlalu suka dengan video, Anda bisa gunakan tutorial website ini. Ini adalah versi tertulisnya. Oke, kita masuk ke website ini ya. Kita klik. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu. Nah ini, untuk langkah-langkahnya adalah seperti ini ya. Langkah-langkah dari awal hingga akhir sekali. Sekali lagi, ini adalah langkah dari awal sampai terakhir sekali. Nanti kita bisa submit SPT Tahunan untuk perusahaan konstruksi dan pengadaan sekaligus. Yang pertama, siapkan laporan keuangan. Kemudian cetak tanda tangan cap laporan keuangan lalu scan jadi PDF. Ketiga itu kita perlu login ke DJP Online. Lalu unduh dan install Adobe Acrobat Reader DC. Lalu unduh file SPT Tahunan. Lalu isi SPT. Upload laporan keuangan dan selesai. Itu ya. Tahapnya adalah seperti ini. Nah, dalam proses bisnis ini, yang paling menentukan adalah kita harus menyusun laporan keuangannya terlebih dahulu. Ini ya. Kita harus isi laporan keuangannya terlebih dahulu. Nah, ini di sini. Ini telah kami bahas di sini ya. Nah, jadi yang paling menentukan adalah ini. Menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan telah ada ya. Kami bahas di artikelnya ini. Jadi untuk cara membuat laporan keuangan ini masih untuk yang umum. Dan sedangkan untuk yang khusus untuk ini, khusus untuk ada dua jenis konstruksi dan pengadaan. Nah, ini. Ini, lihat baik-baik di sini ya. Yang perlu diperhatikan untuk konstruksi dan pengadaan. Jadi seperti ini. Untuk perusahaan yang 2021 kemarin menghasilkan penjualan dari jasa konstruksi dan pengadaan. Sekaligus ya. Maka, Anda harus membuat laporan laba rugi yang bisa memisahkan antara usaha jasa konstruksi dan pengadaan. Dan lagi, Anda harus membuat laporan laba ruginya yang di situ bisa memisahkan antara usaha jasa konstruksi dan pengadaan. Dengan kata lain, harus bisa memisahkan antara penghasilan yang dikenakan PPH final dan PPH yang tidak final. Langsung kami beri ilustrasinya dengan contoh. Jadi, PT. Tips Pajak Membangun, ini nama PT ya, berdiri tahun 2017. Artinya apa? Kenapa ditampilkan di sini? Artinya, karena berdiri 2017, maka ini sudah tidak boleh untuk menggunakan PPH final yang setengah persen. Karena untuk PT, masa berlaku terakhir adalah 2020. Benar sekali. 2018, 2019, dan 2020. Untuk PT, hanya tiga tahun ya. Lagi, ini sangat penting. Dilihat, Anda berdiri tahun berapa? Jika berdiri tahun 2017, maka Anda tidak berhak, PT Anda tidak berhak untuk menggunakan tarif PPH final setengah persen, PP23. Yang sering disebut PPH UMKM. Oke, jadi PT. Tips Pajak Membangun ini, 2021. Ada dua jenis pekerjaan ini. Pekerjaan konstruksi gedung. Omsetnya adalah 3 miliar. Dan pengadaan senilai omsetnya 1 miliar. Baik-baik, dilihat baik-baik di sini. Omsetnya 3 miliar dan 1 miliar. Laba bersih dari konstruksi adalah 500 juta. Dari 3M ini, labanya 500 juta. Dan laba bersih dari pengadaan, dari 500 juta ini, labanya adalah, dari omset 500 juta, labanya 150 juta. Maka, PT. Tips Pajak Membangun harus membuat laporan laba rugi yang terpisah atau yang bisa memisahkan antara jasa konstruksi dengan pengadaan. Dan kami telah buatkan contoh laporan laba ruginya adalah seperti ini. Ini, Anda bisa download di sini ya. Silahkan unduh di sini. Sudah, kami sediakan file Excel-nya. File Excel contoh. Silahkan unduh di sini. Link download-nya. Nah, file-nya seperti ini. Cara unduh adalah di sini, Pak. Jika sudah, file. Download. Ini, Microsoft Excel. File, download Microsoft Excel dan sudah masuk ya. Ada di bagian bawah ini. Sudah terunduh. Gitu. Oke. Jadi, sekali lagi, kembali lagi. Ini tampilannya ya. Yang paling penting adalah ini. Kita start-nya dari sini. Menyusun laporan laba rugi yang bisa memisahkan antara PPH final dan PPH non-final. Dalam hal ini adalah yang bisa memisahkan antara usaha jasa konstruksi. Saya besarkan. Usaha jasa konstruksi dan pengadaan. Contohnya seperti ini tadi. Nanti gunanya apa? Oke, kita akan lihat di belakang gunanya seperti apa nanti. Jadi, atas usaha jasa konstruksi ini omset 3 miliar ya. Omset 3 miliar. Untuk pengadaan omsetnya 1 miliar. Untuk konstruksi ini final. Pengadaan tidak final ya. Lalu, untuk usaha jasa konstruksi ini harga pokok penjualannya berapa? Taruhlah seperti ini. 2.500.000. Seperti ini 2.500.000. Sehingga laba kotornya adalah 500 juta rupiah. Oke, bisa di sini ya. Lalu, berikutnya untuk usaha pengadaan. Omsetnya 1 miliar. Harga pokok penjualannya 800 juta. Lalu, sehingga laba kotor ketemu adalah 200 juta. Lalu, dikurangi biaya lain-lain. Nah, biaya lain-lain ini. Dalam contoh ini, kami masukkan di. Dia masuknya ke bukan yang PPH final. Jadi, masuknya di sini. Misal, biaya pegawai, biaya sewa, biaya internet, dan lain-lain. Masuknya di sini 50 juta. Sehingga, atas usaha pengadaan ini. Laba atau rugi bersihnya 150 juta. Gitu ya. Dan kalau di jumlah. Omsetnya adalah 4 miliar. Dan secara komersial. Labanya adalah 650 juta rupiah. Di sini. Begitu. Ya, sampai situ dulu ya. Oke, jadi. Sekali lagi, paling penting adalah buat laporan laba rugi yang bisa memisahkan antara PPH yang dikenakan. Antara penghasilan yang dikenakan PPH final dan penghasilan yang dikenakan PPH yang non-final. Clear. Bagian pertama. Buat laporan laba rugi ini. Baik, berikutnya kita akan masuk ke file Excel-nya ya. Nah, kita akan masuk ke file Excel-nya. Mari kita munculkan. Nah, ini. Ini file Excel-nya seperti ini. Ini adalah yang kita bahas tadi. Laporan laba ruginya. Nah. Bang, kita masih perlu bikin laporan peredaran usaha atau tidak? Ini tidak wajib. Karena ini sudah bukan PPH final ya. Sudah bukan WPUMKM PP23. Ini tidak wajib, jadi silahkan saja mau dibuat atau mau tidak. Jadi, contohnya seperti ini tadi. 3 juta, 3 miliar dan 1 miliar omsetnya. Nah, lalu laporan keuangan. Sekali lagi. Untuk informasi. Untuk di-upload di SPT, minimal adalah laporan keuangan itu ada 2. Ada 2 ya. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Dan yang kedua adalah neraca. Neraca itu istilahnya sekarang adalah laporan posisi keuangan. Nanti neracanya di sini. Oke ya. Silahkan buat neracanya. Contoh ini, dalam laporan ini. Neracanya adalah mempunyai bank 1 miliar. Sekian ini. Sehingga asetnya 1 miliar 68. Aktifat tetap 5 juta. Total aktifat 1 miliar 73.500. Ini juga total. Dia tidak punya hutang. Dan modalnya awal 500 juta. Keuntungan 573.000. Ini dari mana? Oke. Ini dari sini. Keuntungan. Nah, 573 juta ya. Keuntungan sekian. Sehingga total. Mohon maaf. Ini sekarang istilahnya adalah ekuitas. Sekali lagi, ini adalah versi sederhana ya. Silahkan. Silahkan untuk yang lebih kompleks, komprehensif. Silahkan untuk membuat yang lebih kompleks dan komprehensif. Oke. Pastikan di neraca ini atau laporan posisi keuangan adalah total aktifat adalah sama dengan total hutang dan modal. Seperti itu. Baik. Nah, kita sudah selesai di tahap pertama. Siapkan laporan keuangan. Lalu laporan keuangan ini Anda harus cetak. Anda harus tanda tangan. Dan Anda harus cap. Cetak, tanda tangan, dan cap. Gitu ya. Cetak, tanda tangan, dan cap. Ini. Kembali lagi ya. Contoh. Sudah saya sambilkan tadi bahwa minimal adalah laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Lalu contoh laporan keuangan. Ini tadi. File Excel ini tadi. Itu tadi. Ada di sini. Silahkan diunduh di sini. Setelah selesai, kita perlu untuk mencetak laporan keuangan, menanda tangani, mengetap perusahaan, dan kemudian di-scan jadi PDF. Dan paling, karena produk paling penting adalah ini. Ini yang harus kita upload atau unggah di SPT nanti. Pak, sekarang kan enggak zaman itu cetak-cetak, cap, untuk fisik, kemudian nanti di-scan lagi. Itu kan bolak-balik, Pak. Ada yang tanya seperti itu ya. Belum tercampilkan. Nah ini. Anda bisa unduh di sini ya. Unduh di sini untuk contoh laporan keuangan Excel-nya. Nah ini sekarang, Pak itu kan enggak praktis banget, Pak. Udah mencetak, lalu tanda tangan, cap, lalu di-scan lagi jadi PDF lagi. Itu kan bolak-balik. Enggak keren banget sih. Enggak keren banget sih. Sekarang kan bisa serba digital. Oke, silahkan aja jika Anda bisa untuk ini. Silahkan aja bisa untuk tanpa mencetak. Caranya juga bisa sih. Jadi, silahkan save, print SPDF, lalu tempelkan tanda tangan dan cap digital. Intinya dokumen yang di-upload ke digital pajak ini harus sudah bertanda tangan, direktur, dan di-cap. Apa saran dari tips pajak media? Saran dari saya, dari kami, tips pajak media adalah Anda tetap melakukan pencetakan. Melakukan pencetakan tanda tangan basah dan cap basah. Karena itu satu adalah lebih meyakinkan dan kedua adalah untuk arsip Anda. Ya kan? Seperti itu. Baik, langkah berikutnya adalah kita login ke DCP online. Klik di sini. Pasti sudah familiar ya. Klik DCP online. Lalu pastikan laptop Anda sudah memiliki Acrobat Reader DC. Acrobat Reader DC adalah seperti ini. Akan kami tampilkan sebentar. Nah, Acrobat Reader DC adalah seperti ini. Ini terpotong. Tampilannya seperti ini ya, Acrobat Reader ya. Di atas ini nanti ada tulisannya Acrobat Reader DC. Tampilannya seperti ini. Jika Anda belum punya, silakan untuk mengunduh. Ini sudah kami selesikan juga, lengkap juga cara installnya Acrobat Reader DC. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam install Acrobat Reader DC ini. Simak baik-baik. Satu, yang Anda unduh harus versi yang 32 bit. Lagi satu, yang Anda unduh harus versi yang 32 bit. Kedua, adalah silakan unduh yang versi free alias versi gratis. Jangan pakai yang Pro Trial. Dan yang ketiga adalah setelah berhasil terunduh, Anda harus mematikan auto update Acrobat Reader DC. Mengapa? Karena jika Anda tidak mematikan, maka setelah berhasil terinstall, setelah buka SPT Tahunan, maka biasanya esok harinya akan terupdate otomatis menjadi 64 bit. Sehingga kalau sudah 64 bit, itu tidak bisa lagi untuk buka SPT Tahunan e-form PDF per kondisi saat ini ya, per 8 April 2022. Nah, tampilannya ketika berhasil adalah seperti ini ya, tampilannya ketika berhasil Acrobat Reader DC. Setelah berhasil, maka kita akan unduh file SPT Tahunan dalam bentuk e-form PDF. Caranya adalah di sini, klik e-form PDF, lalu buat SPT, buat tahun pajak 2021, klik normal, lalu kirim permintaan. Sekali lagi, kita harus mengunduh SPT-nya di menu e-form PDF ini, di menu ini lapor, klik e-form PDF, lalu menu buat SPT, lalu kirim permintaan. Masihkan ini yang email saja ya, handphone juga tidak apa-apa, tinggal dipotong SMS nanti. Klik permintaan. Jika berhasil, tampilannya adalah seperti ini, dan setelah berhasil, cek di folder download Anda, dan tampilannya adalah seperti ini. Begitu ya. Baik, silahkan untuk diikuti. Ini cara install lengkap ada di sini, nanti silahkan dibuka saja. Youtube dari kami. Kita coba highlight ya, ini highlightnya. Caranya untuk install Aprobat Reader DC untuk SPT. Oke. Artinya kita sampai ke mana? Kita sudah sampai di tahap unduh SPT, dan kita ada di nomor 6, isi SPT. Oke, kita ada di nomor 6 dan isi SPT. Baik, untuk isi SPT, silahkan dibuka Aprobat Reader-nya. Saya munculkan Aprobat Reader seperti ini. Ini adalah step by step ya, dari awal nanti kita isi Aprobat Reader-nya. Yang perlu Anda buka adalah Aprobat ini, SPT tahunannya ini, dan Excel ya. Disiapkan Excel-nya tadi atau laporan keuangan tadi. Nah. Baik, untuk SPT, isi SPT adalah kita mengisi dari Isi SPT adalah mengisi dari belakang, dari lampiran, dari transcript laporan keuangan, laporan khusus, induk 6, 5, 4, 3, 2, 1, sampai dengan induk. Lagi isi SPT adalah dari belakang, ini transcript laporan keuangan, lampiran khusus, lampiran 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan terakhir di formulir induk. Kita akan lakukan satu per satu di sini. Buka file SPT-nya di Aprobat Reader. Contohnya di sini. Ini adalah perusahaan konstruksi dan dagang, jadi bisa dua-duanya. Silahkan bisa mengisi yang 8A2 ini, perusahaan dagang ini, atau non-kualifikasi. Silahkan. Karena ini, jadi ada dua ya, konstruksi dan dagang, jadi silahkan aja mau diisi yang mana. Misalnya ini juga boleh, karena ini sebelumnya contohnya adalah perusahaan ini, non-kualifikasi juga boleh. Silahkan, hampir sama ini. Oke, untuk mengisi ini kita harus melihat dari Neraca dulu. Neraca, kita buka Excel-nya. Neraca. Excel dalam Neraca adalah seperti ini. Ada aset-asetnya. Silahkan dimasukkan. Misal ini ya. Aktifal lancar, 10.68.500. 10.68.500. Saya masukkan di sini. Kas dan seterah kas, 10.68.500.000. Oke, berikutnya. Apalagi di sini. Di Excel ini ada, ini ya aktifal tetap tinggal 5 juta. Bisa dimasukkan, mohon maaf, ini untuk Excel ini aktifal tetap, ini 5 juta ya, 5 juta. Jadi, silahkan masukkan untuk aktifal tetap. Aset lancar, biaya utang tetap, aktifal tetap lainnya, 5 juta rupiah. Ya, 10.73.500. Dan berikutnya, kita akan lihat. Ini ada. Modal awal 500 dan laba rugi, laba ditahan. Mohon maaf, ini sebelumnya belum ada laba ditahan. Jadi, laba rugi 2021 ini langsung menambahkan di sini ya. Laba rugi 2021 adalah 5.73.500. Nanti silahkan 5.73.500 dan modal awal 500. Ayo, kita masukkan di transcript tadi. 5.73.500. Modal saham 500 juta. Klop ya, 1.073.500.000, 1.073.500.000. Nah, lalu berikutnya, ini adalah elemen dari laporan laba rugi. Ingat, yang kita masukkan di sini adalah yang keseluruhan terlebih dahulu ya. Penjualan bersih. Kita masukkan, kita lihat lagi SPT Excel-nya. Labar rugi, ini ya. Penjualan bersih untuk semuanya adalah ini. 4.4.000.000, harga pokoknya 3.3.000.000. Kita masukkan. 4.4.000.000. Taruhlah ini. Dan berikutnya, di laporan kita ada biaya-biaya lain adalah Rp50.000.000.000. Sehingga, laba, sesuai Excel ini, laba atau rugi bersih, Sebelum pajak, laba atau rugi bersih sebelum pajak adalah Rp6.500.000.000. Benar ya, Rp6.500.000. 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 Oke, beban pajak penghasilan adalah Rp7.600.000. Dari sini. Gatirannya Rp7.600.000.000. Beban pajak penghasilannya Rp7.600.000.000. Laba bersih adalah sekian ini. Oke, clear. Sudah selesai kita untuk mengisi transcript. Setelah isi transcript, kita akan mengisi lampiran khususnya. Urut saja kita buka satu persatu. Mohon maaf. Nah ini, lampiran dari lampiran khusus 7A. Apa lampiran khusus 7A? Kredit pajak luar negeri. Kalau tidak ada, jadi kita kosongi. Lalu lampiran khusus 6A. Ini biar saja dulu, karena tidak ada kredit pajak luar negeri. Pastikan di sini, serutannya 0. Kalau tidak ada urusan sama luar negeri. 5A adalah daftar cabang utama perusahaan. Ini jika ada, maka silakan dituliskan di sini. Cabang-cabangnya. 4A, fasilitas penanaman modal. Ini, warna merah-merah ini harus kita isi. Jangan sampai merah, karena kalau merah nanti, ini tidak akan bisa lanjut ke halaman berikutnya. Lampiran khusus 3A kedua. Peranian transaksi dengan pihak hubungan istimewa? Skip saja. Karena tidak, kalau tidak ada hubungan istimewa. Jika ada hubungan istimewa, masukkan dong. Lalu 3A, 2, 3A, 1, 3A. Pernyataan transaksi dengan pihak hubungan istimewa? Tidak ada. Jika tidak ada, kosongi saja. Nomor 2 adalah penghitungan kompensasi kerugian fiskal. Tidak ada, kosongi saja. Dan nomor 1 adalah daftar penyusutan fiskal. Ini ada, tidak? Ada. Daftar penyusutan fiskal ada. Kita lihat di daftar aset, di Excel. Nah, daftar aset di Excel ya. Ini contoh penyusutannya adalah seperti ini. Kita masukkan di sini ya. Adalah peralatan komputer dan peralatan kantor. Masukkannya di sini. Jika banyak, pakai impor data. Jika sedikit, isi satu persatu saja. Peralatan komputer. Bulan perolehan. Ini anggap saja Januari semua ya. Januari 2020. Harga belinya Rp5.000.000. Nilai fiskal awal tahun. Rp3.750.000. Metode fiskal garis lurus. Garis lurus. Penyusutan fiskal tahun ini adalah Rp2.500.000. Katatan diisi saja. Tambahkan yang kedua. Harta berwujud. Kelompok satu. Peralatan kantor. Komputer peralatan kantor. Bulan perolehan juga sama. Misal Rp1.000.000.000. Harga beli sama. Lurus, lurus. Oke, sudah ya. Jadi di sini sesuaikan dulu dengan. Sesuaikan lagi dengan Excel dengan itunya tadi. Akrobatnya. Ini adalah penyusutannya Rp5.000.000. Ini juga Rp5.000.000. Sudah diisi. Jika sudah, kita lanjut ke. Lampiran 6. Apa lampiran 6? Lampiran 6 adalah daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Jadi perusahaan Anda sebagai pemilik juga di mana? Masukkan di sini. Jika ada penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Dan bagian B adalah utang dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Masuk di sini. Kita akan ke lampiran 5. Lampiran 5 ini adalah daftar pemegang saham. Silahkan dituliskan siapa pemegang sahamnya. Kita isi ya. Misal modalnya berapa ini Rp5.000.000.000. Oke, masukkan di sini ya. Lalu di sini juga Anda harus menambahkan daftar susunan pengurus dan komisaris. Oh ya, terkait pemegang saham ini pastikan ada di sini. Jika mau menghapus, ini misal ada beberapa ya, ada banyak gitu kan. Jika mau menghapus, silahkan hapus di sini. Contoh ya, contoh. Nah, ini kan nomor 1. Contoh nomor 2. Kita nggak jadi ngisi nomor 2 nih. Maka kita data kedua kita hapus. Gitu ya. Jadi pas kalian nanti muncul di nomor 1. Berikutnya susunan pengurus. harus ada, minimal direktur dan komisaris. Direktur. Lalu bisa ditambahkan. Siapa? Misal ini. Komisaris. Ini alamat, mohon maaf. Harus kita ganti dulu ya. Oke. Clear. Direktur, komisaris telah kita isi. Maka kita akan next ke berikutnya. Keempat. Nah, ini dia. Ini adalah hal paling penting dalam perusahaan konstruksi dan pengadaan. Oke, jadi inilah gunanya tadi harus kita pisahkan. Kenapa? Karena kita akan kita masukkan di sini nanti. Nah, ini dia. Jika yang dari usaha konstruksi, maka masuknya adalah di sini. Di pelaksana konstruksi. Di pelaksana konstruksi. Cek lagi. Buka Excel. Nah, ini untuk konstruksi penghasilnya berapa. Di sini nih, masuknya di sini. Ini kan 3 miliar ya. 3 miliar. Maka silahkan kita akan masukkan 3 miliar. Pajaknya adalah 2% dari 3 miliar. Yang kita ada lihat adalah 2 ini. 3 miliar di sini. Dan nanti pajaknya adalah di sini. Ini adalah 2%-nya dari 3 miliar. Oke. 3 miliar kali 2% pajaknya 60 juta. Kita tuangkan. Yuk. 3 miliar. 2%-60 juta ya. Di sini. Ini adalah pajak yang telah dikenakan PPH final. Lihat baik-baik. PPH final. Ada di sini. Ini kita hapus. Ini adalah contoh yang lain. Seperti itu ya. Lihat baik-baik. Masukkan di sini. PPH final. Lalu di bawah ini ada lagi. Penghasil yang tidak termasuk objek pajak. Jika ada masukkan di sini. Contohnya bantuan atau sumbangan. Hibah. Dividen. Bagian laba dari penyertaan modal. Dividen masuknya di sini ya. Jadi misal perusahaan ini tips pajak media. Tips pajak membangun ini. Punya saham di lain. Di tempat lain. Maka masuknya di sini. Dan dapat dividen. Maka masukkan di sini. Dividen tidak kena pajak. Lalu ini bagian laba. Diterima perusahaan ventura dari badan pasangan usaha. Ini sisa lebih. Yayasan pendidikan. Yang di bawah ya. Oke. Kita lanjut. Yang lagi. Untuk jasa konstruksi. Masukkan penghasilannya di sini. Berikutnya. Pemotongan pemotongan PPH 22. Ini tidak ada. Jika ada silahkan diisikan. Ini contoh yang pengadaan ke instansi pemerintah. Nah ini penting banget ini. Ini harus ada masuknya di sini nih. Jika pengadaan itu tadi. Pengadaan yang telah Anda lakukan tadi. Satu miliar tadi. Dipotong oleh pendahara berapa. Nanti silahkan masukkan di sini. Oke. Contoh aja. Contoh ya. Contoh. Kementerian. Apa nih. Kementerian. Hebat. Bisa ya. Ini kan satu miliar tadi. Kita pengadaannya satu miliar. Ya kan. Kalau pengadaan dipotongnya berapa. Satu setengah persen. Ya. Kita sudah dipotong oleh. Itu apa. Maaf. Untuk pengadaan instansi pemerintah. Jika kita tidak menunjukkan. Kita tidak menunjukkan bukti potong. Surat keterangan wajib pajak UKM. Kan akan dipotong itu. Satu setengah persen. Masuk di sini. Nah ini bukti potong dari pemerintah apa aja nih. Misal ya. Harus kita masukkan di sini. Ini di mana ya. Mohon maaf ini. Tidak kelihatan. Ambilin barang. Dipotong. Untuk. Instansi pemerintah. Cemen. Apa nih. Kertas. Bukan. Bukan. Oh ini ada keterangannya. Di sini. Nah. Pembelian barang oleh pendaharawan. Ini dia. Pilih yang pembelian barang oleh pendaharawan. Oke. Objek potpotnya adalah. Satu miliar. BPH potpot. Satu setengahnya berapa ini? Satu lima puluh. Lima belas juta ya. Ini misal. Tanggal buktinya. Sudah dipotong nih. Tahun lalu nih. Selamat pemotong. Jakarta Pusat. Misal ya. NTPN nanti silahkan diisi NTPN-nya di sini. Ada 16 digit. 16 digit silahkan. Ini diisikan. NTPN-nya. Jika ada NTPN. Atau kalau enggak. PPH pasal dua-duanya. Bukti potongnya. Oke ya. Sudah dipotong 15 juta. Artinya apa? Artinya kita sudah punya kredit pajak 15 juta rupiah. Berikutnya kita next ke. Lampiran kedua. Nah ini dia. Lampiran kedua ini. Nanti silahkan. Masuk di sini semua. Buka. Kita buka Excel lagi. Lampiran kedua. Biaya-biaya itu dituangkannya di sini ya. Biaya-biaya itu dituangkannya di lampiran kedua ini. Ini ya. Contoh ini ya. Harga pokok. Ini kan laporan keuangnya masih total semua. Harga pokok penjualnya adalah 3.300.000. 3.300.000. Kita masukkan. Pembelian. Pembelian. 3.300.000. Apa lagi? Ini pokoknya Anda masukkan Excel dan ini. Lihatnya Excel dan ini tadi ya. Lalu biaya-biaya. Biaya-biaya ini ada. Biaya lainnya hanya ada 3 ini. Ya pegawai, sewa. Kemudian biaya internet. 45 dan 5. Oke kita masukkan. 45 dan 5. Masukkan. Kita lihat lagi. Di akrobat readernya. 40 juta. 40 juta. Ya usaha. 5. Lewat tadi 5 juta. Internet. Ya. Jadi di sini. Masukkan masuk di sini. Nah ada hal penting yang di sini yang harus Anda perhatikan. Bahwa dalam biaya ini. Mengisikan biaya-biaya ini. Ini tidak asal. Jangan asal mengisi ya. Anda harus tahu konsekuensinya. Contoh. Biaya sewa. Jika ada biaya sewa di sini. Maka Anda. Artinya PT Anda harus memotong. Jika Anda sewanya adalah sewa bangunan. Anda harus memotong 10%. Gitu ya. Sewanya adalah sewa alat. Anda harus memotong 2%. Gitu. C. Biaya bunga pinjaman. Biaya bunga pinjaman. Ini jika tidak dari bank. Anda harus memotong PPH pasal 23-nya. Biaya sehubungan dengan jasa. Misal. Jasanya jasa konstruksi. Misal Anda apa. Anda minta. Apalah jasa itu. Misal jasa perbaikan. Anda harus memotong PPH pasal 23. Royalty. Harus memotong PPH pasal 23. Pemasaran juga harus memotong PPH pasal 23. Intinya dari biaya-biaya ini. Ada beberapa konsekuensinya. Pastikan. Anda telah memotong yang harus dipotong. Seperti itu saja. Lanjut ke lampiran 1. Nah lampiran 1 ini. Kita lihat tadi. Peredaran usahanya berapa. 4 miliar ya. Harga pokok penjualan. Sudah sekian ini. Biasa lainnya. Neto usaha. 605. Ini cocok apa tidak. Kita cek lagi. Ada yang kurang pas. 50 juta. 45 dan 5. Kita cek lagi. Sebentar kita cek lagi. Lampiran 2 nya tadi. Nah ini kebanyakan ini. Nah 33. 45 dan 5. Nah gini ya. Gitu. Jadi ketemu kan. Laba penghasilannya tadi. 650 juta. Nah ini yang paling penting adalah di sini. Penghasilan yang dikenakan PPH final ini. Kita akan melihat. Anda labanya 650 juta. Prosek dengan Excel ya. Anda labanya 650 juta. Nah 650 juta ini. Kan dibagi itu. Ada yang dikenakan final. Ada yang tidak final. Inilah gunanya. Ini guna paling pentingnya adalah. Kita di sini ini. Kita akan melihat. Di sini ini gunanya untuk memisahkan adalah. Di sini. Yang ini tadi kan sudah dikenakan final tadi. Yang 6. 3 miliar tadi. 3 miliar itu. Untungnya adalah. 500 juta. Sudah dipotong. Sudah. Terutang pajaknya adalah 60 juta. Terutang pajaknya adalah dari. Final konstruksi ya. Jadi seperti ini. Jadi. Untuk yang 500 juta ini sudah dikenakan final. Maka. Kita akan bawa ini. Laba. Penghasilan di sini laba ya. Penghasilan adalah laba. Penghasilan bersih. Laba 500 juta ini. Sudah dikenakan PPH final. Nah. Anda harus masukkan di sini. Di sini. 500 juta. Nah. Seperti ini. Dampaknya gimana? Dampaknya gimana? Oke ya. Kita akan lihat dampaknya. Pentingnya pengisian ini. Nantinya pengisian ini adalah. Kita akan lihat dampaknya. Oh sebentar. Ini ada penyusuan fiskal negatif. Penyusuan fiskal itu ada di lampiran. 1A tadi. Ini tidak ada selisih ya. Nah 0. Oke ya. Jadi penghasilan itu fiskalnya adalah 150 juta. Ini yang nanti akan dikenakan PPH yang non final. PPH tarif normal adalah 150 juta ini. Begitu. Bedanya lah di sini. Jika kita isi 500 juta maka munculnya adalah di sini. Di induk ini. Di sini. Yang jadi DPP-nya adalah di sini. 150 juta rupiah ini. Maka PPH terutangnya Anda yang tidak final adalah. Ini pakai tarif. Karena masih di bawah 50 miliar. Jadi silahkan tarif. Omsetnya 50 miliar. Pilih tarif pasal 31 E ayat 1. Ini otomatis akan mengisi di sini 16 juta 500. Nah PPH Anda adalah 16 juta 500. Lalu kredit pajaknya ada 15 juta. Ini tadi dari yang pemerintah tadi. Sudah. Sudah di lampiran 3 tadi. Oh ya kalau merah-merah ini harus diisi ya. Nah ini. Sudah dipotong kan. Dari sini 15 juta. Oke disitu bedanya. Pemirsa ya. 15 juta sehingga hanya kurang bayarnya hanya tinggal 1 juta 500 ribu. Udah lah bayar di sini pakai NTPN. Nanti create billing. Masukkan tanggal bayarnya. Sudah selesai. Tinggal ke induk lanjutan. Nah sebelum kita ke induk lanjutan. Tadi kami sudah sampaikan bahwa pentingnya adalah di sini nih. Jika ini tidak Anda isi. Jika Anda kelupaan mengisi di sini. Maka yang jadi penghasilan neto fiskal Anda adalah semuanya. 650 juta ini semuanya. Ya sehingga pajaknya Anda adalah sekian ini. 71 juta 500 ribu. Kurang bayarnya 56 juta 500 ribu. Tuh ya. Oke. Jelas. Jadi pentingnya. Sekali lagi. Pentingnya memisahkan PPH final dan non-final adalah di sini ini. Oke. 500 juta ini tadi apa? Sekali lagi 500 juta ini adalah laba atau penghasilan bersih yang telah dikenakan PPH final. Clear? Semoga jelas ya. Semoga jelas. Dan langkah berikutnya. Seperti biasa kita tinggal dari induk ini tadi. Sudah. Lalu ke induk lanjutan. Nah ini. Induk lanjutan ini. Sebentar. Ini contoh yang lama. Nah di induk lanjutan ini adalah karena perusahaan Anda sudah tidak boleh penggunaikan PP23 atau yang setengah persen. Maka PPH tarif normal. Ya kan. Maka jika PPH tarif normal Anda harus untuk tahun depan harus ada angsuran PPH pasal 25-nya. Seperti itu ya. Harus ada angsuran PPH pasal 25-nya. Sehingga. Di sini. Sekali lagi. Kita sedang mengisi SPT 2021 ya. Jadi ini kita pertanggung jawaban yang tahun lalu 2021. 2021 tadi. Ketemu. Kurang bayarnya adalah. 1.500.000. 1.500.000 ini ya. Nah untuk angsuran PPH pasal 25 ini. Silahkan. Diisikan. Bahwa penghasilan yang menjadi dasar pengisulan angsuran adalah. Ini. Asumsinya. Tahun 2021 ini. Kita. Usahanya sama. Kira-kira. Persis lah. Mirip-mirip seperti ini. Jadi. Kita isikan saja. Nanti penghasilan. Tahun depannya adalah. Mirip-mirip sama. Tahun 2021. Contohnya adalah ini. 150.000.000 ini ya. 150.000.000 pajaknya 16.500.000. Jadi diisi di sini ya. Silahkan. 150.000.000. PPH-nya adalah. Sama kayak tahun lalu. Nah sehingga. Anda. Nanti perlu mencicil nih. Oh kredit pajaknya juga isi dulu. Asumsinya kan kita udah dipotong tuh. Oleh. Pemerintah tuh. Nanti tuh. Insasi pemerintah. Nah seperti ini. Jadi. Ini adalah case ketika. Kita asumsikan. 2022 ini. Perusahaan kita hampir sama. Oh maaf. Ini belum muncul ya. Tadi ya. Nah ini. Ya terpaksa kami ulangi lagi. Ini ya. Jadi ini. Di lampiran ini. Huruf E ini adalah. Penghasilan yang menjadi dasar angsuran. Dasar perhitungan angsuran. Jadi case-nya adalah. 2021. Kemarin kan. Kita 150 juta ini. PPH yang non-finalnya. Ya kan. Mohon maaf. Ini adalah penghasilan yang dikenakan PPH non-finalnya. 150 juta. Nah. Kita asumsinya tahun 2022. Ini juga mirip. Sama yang lalu. Mirip sama. Tahun 2021. Jadi kita tuangkan saja di sini. Gunanya apa? Gunanya untuk. Dapat mencicil. Atau menghitung angsuran. Ya. Dapat mencicil. Atau menghitung angsuran. Di sini. Penghasilan 150 juta. Lalu. PPH terhutangnya adalah. 16 juta 500. Seperti di depan ini. Nah. 16 juta 500. Ya. Lalu kredit pajaknya adalah 15 juta. Kredit pajak itu yang dari instansi tadi. 15 juta. Jadi. Kira-kira nanti tahun 2022 nanti. Akhir tahun kita akan terhutangnya adalah. 1 juta 500 ribu rupiah. 1 juta 500 ribu rupiah. Maka. Angsurannya adalah. Per 12 nya. 1, 2, 5 ribu. Sehingga PPH finalnya adalah. Mohon maaf. Sehingga angsurannya adalah 125 ribu. Artinya setelah lapor ini. Anda wajib. Untuk. Anda wajib untuk. Membayar angsuran. PPH pasal 25. Gunanya angsuran itu apa? Sebenarnya gunanya angsuran itu ada dua ya. Yang utama satu. Tentunya untuk cash flow pemerintah. Dan yang kedua adalah. Untuk memperingan Anda sendiri. Memperingan kita sendiri sebagai wajib pajak. Daripada membayar langsung 1 juta 500. Berk dalam setahun. Lebih baik kan 125 ribu dalam setahun. Seperti itu ya. Jelas? Oke. Silahkan di bawah ini nanti diisi. Tanggal SPT-nya adalah tanggal hari ini. Hari ini adalah. 8 April atau hari ke-6 kita berpuasa ya. Nama pengurus tadi. Taufik Hidayat ya. Sudah. 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 Kita klik kirim. Nah. Unggah. Laporan keuangannya. Laporan keuangan tadi yang sudah dijadikan Excel tadi. Silahkan diunggu. Contoh laporan keuangan. Cari ya. Pokoknya cari yang file. File itunya file. Lpdf-nya laporan keuangan. Tapi jangan yang ini ya. Laporan keuangan. Kita cari laporan keuangan. Ini tadi belum kami temukan. Oke. Sudah selesai. Nanti ini masukkan. Kode verifikasinya. Oh ya. Sebelumnya karena ini kurang bayar. Jadi harus di. Input dulu ya. Input dulu pembayarannya. Misalnya kita bayar hari ini. Jumlah bayar 100. 100. Kurang 0 ya. NTPN-nya adalah ini. Sudah masukkan kode verifikasi. Cek di email. Kode verifikasi. Submit dan selesai. Jika ada beberapa kendala. Kami telah rangkumkan. Kendala-kendala submit SPT. Ifom BDF. Ada di bawah juga. Seperti itu ya. Baik. Membaca tipspajak.com dan pemirsa tipspajak media yang budiman. Itulah tadi. Plorial SPT Tahunan Badan. Tahun 2022. Untuk perusahaan jasa konstruksi dan pengadaan sekaligus. Ya. Yang artinya dalam setahun ada jasa konstruksi dan jasa pengadaan sekaligus. Nah disini. Silahkan. Ini juga bisa digunakan untuk penghasil perusahaan yang dalam setahun ada PPH final dan PPH non-final sekaligus. Oke. Semoga bermanfaat. Masih ada yang ingin dikonsultasikan. Silahkan kunjungi. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Di YouTube tipspajak media. Atau Instagram atau Telegram. Jika Anda perlu untuk mengirimkan gambar. Prioritas untuk di YouTube pasti akan kami jawab. Meskipun waktunya tidak bisa instan ya. Tapi tetap kami berusaha untuk menjawabnya. Sekian semoga bermanfaat. Sekali lagi like video ini. Subscribe channel tipspajak media. Serta nyalakan lonceng. Agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dengan lebih cepat. Dan ekspres dan instan. Sekali lagi. Selamat berpuasa jika untuk Anda yang menjalankan. Ini adalah tanggal 8 April 2022. Masih ada sekitar 22 hari untuk kita lapor SPT Tahunan Badan. Silahkan lapor SPT Tahunan Badan. Jika tidak ingin terhindar dari sanksi berupa denda. Telat lapor sebesar 1 juta rupiah. Semoga bermanfaat. Salam sukses sehat selalu dari tipspajak.com dan tipspajak media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.